Ilimur pacar cerah gemelakan Mengusir kabut kita Menggugah kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di hukum timur sana Seruah ilahi rohbi Sabina wa ato'na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatihah Al-Fatihah Jamahan Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan Allah Melanjutkan apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang silam Kita ingin menyampaikan atau supaya kita faham tentang makna As-Syahadat Memahami dua kalimat sahadat Mungkin sudah sering juga disampaikan oleh kawan-kawan yang lain, ustad-ustad yang lain Oleh karena setiap hati kita membaca dua kalimat itu Hanya momentan dibaca Karena setiap orang khutbah, orang bercerama itu mesti diawali dengan pujian Alhamdulillah Kemudian dua kalimat sahadat dan sholat Itu seperti itu Jadi ada pertinjalan itu Baru kemudian masuk pada inti yang kita sampaikan Jadi sabun hari aja juga enggak Tapi kadang mengerti Sementara sebagian para ulama sih Biar kadang mengerti asal dibaca Masuk surga aja Seperti itu Pokoknya bila membaca Tahlil La ilaha illallah Mati Masuk surga Ada juga nanti yang Agak sedikit keras Apalah gunanya Kalau ingin baca Tapi ingin tidak paham Lalu Amalannya bertentangan dengan bacaan itu Kan aneh ini Aneh ini Contoh Maksudnya Allah sampaikan nanti tentang bacaan La ilaha illallah Itu mesti menyingkirkan segala keserikat Ini baru lama sikit Kemudian Buuruh Biduduk Jadi kan Dipertentangan Padahal mengucapkan La ilaha illallah Tapi perilakunya Tidak sesuai dengan Pucampan Jadi yang seperti ini Bagaimana ini Apakah masuk surga juga Padahal nanti Banyak beberapa ayat yang Mengatakan Kalau orang itu berbuat keserikat Kemudian dia tidak bertaukera Maka selama-lamanya Dinerangkan Tetapi itulah pemahaman Nah Pemahaman kita Betul lain Orang seperti itu Kita panggil Kalau kita Betul harus Membaca Ia Memahami Ia Kemudian Perilaku kita Tidak bertentangan Dengan Bacaan kita Itu seperti itu Banyak orang yang masih Merasa senang Kalau nomor rumah itu Di belakangnya Nomor yang besar Di mukanya Nomor yang kecil Itu kan seperti itu Karena ini Adalah Hoki Hoki itu Keberuntungan Itu kita Tidak boleh Kerugian Keberuntungan Sumbernya Semua dari Allah Tidak dari Sebuah Perjidat Itu namanya Nanti Kurofat Jadi Kurofat itu Disamping Tahayul Juga Kurofat Karena Penyakini Suatu Benda Yang ada Tulisannya Nomor Itu Dapat Mendatangkan Kemanfaatan Dapat juga Mendatangkan Kemandorotan Kalau kita Ketika Orang Ucapkan Lahilah Haya Allah Maka Keuntungan Kesialan Maksudnya Kesialan Sesuatu Ketetapan Allah Yang tidak Baik Kepada Kita Sumbernya Dari Allah Itu Sebab Itulah Angkan Itu Artinya Rukun Rukun Jamahnya Arkan Rukun Rukun Lailaha Lailaha Lulah Lulah Rukun Rukun Ketika Seseorang Itu Membaca Lailaha Lulah Membaca Lailaha Lulah Dan Kita Membaca Terus Kalau Tidak Menghitung Kalau Itu Belum Pernah Apa Namanya Belum Membaca Berapa Kali Kita Disunahkan Untuk Membaca Lailaha Lulah Sesuai Dengan Sunnah Rasul Sesuai Dengan Sunnah Rasul Kapan Membaca Berapa Kali Anak Ulun Itu Kalau Kebanyakan Waktunya Sesuai Ulun Tuhan Sudah Bersahat Selesai Beruntung Kemudian Kita Mendengarkan Ada Dialog Sadat Pulang Hormat Nya Wemah Selat Sunat Nya Ada Pulang Waktu Atah Atah Kemudian Sholat Wajib Nya Kayak Itu Dimana Waktu Tinggin Tidak Sedikit Kalimat Lailaha Lailaha Walaupun Sebenarnya Upapanya Ia Tidak Mengucapkan Lailaha Ketika Astagfirullah Aku Mohon Ampun Kepada Allah Itu Juga Makna Lailaha Artinya Apa Mohon Ampun Itu Hanya Kepada Allah Astagfirullah Kalau kita Bikir Seratus Subhanallah Sama juga Pada Konsekuen Daripada Lailaha Mensucikan Allah Dari Bentuk Kesirikan Subhanallah Subhanallah Maha Suci Allah Suci Dari Segala Kesirikan Alhamdulillah Sama Juga Pujian Itu Hanya Untuk Allah Tidak Berhak Selain Allah Menerima Menerima Pujian Bagaimana Kita Menerima Pujian Seluruh Apa Yang Ada Pada Kita Juga Milik Allah Apa Yang Kita Harapkan Itulah Makanya Rasulullah Mengajarkan Supaya Kita Membaca Alhamdulillah Puji Yang Mengajak Allah Nah Manusia Ini Ada Keinginan Untuk Dipuji Bagi Orang Bila Kada Dipuji Orang Kada Terima Kasih Jadi Pengurus Mas Sikit Ada Orang Datang Tahu-tahu Langsung Mengkritik Orang Mengkritik Seorang Sampah Ada Cuma Saksif Tadak Mewadak Dipertanyakan Kudian Takmir Berapa Orang Memandir Seperti Itu Ya Itu Urusan Korah Contoh Begitu Makanya Dalam Surah Al-Irsa In Naman Hanya Sanya Apa yang kami Ngerjakan Aku Adalah Apa yang sebelumnya Bawa Makan Saksif Apa itu Tidak ada Di sini Jadi Jadi Tapi Hanya Hanya Aku memberikan makan kepada anak yatim Memberikan makan Orang miskin Memberikan makan kepada orang yang Tawanan perang Liwa jahillah Hanya untuk ingin Mendapatkan rindu dari Allah Kita rindu Mengeluarkan harta kita Untuk Tadi itu pelayanan itu Liwa jahillah Lamuri domingku Tidak ada Kehendakku itu Ingin mendapatkan Jajahan balasan Balasan terhadap orang yang memberi Kan ada yang ada Mana orang miskin Nah anak yatim Lu mau membulikan kanan Tawanan perang Gak mungkin Lamuri domingku Jajah awal Semua syukur Orang terima kasih Silahkan Karena terima kasih Kenapa orang-orang Benar Seperti itu Saya kembali Jadi Dua rumput Apa itu Yang pertama An-Nafiyyuh meniadakan An-Nafiyyuh Tapi dibaca bisa An-Nafiyyuh Wal-Iqbat Dan menetapkan Jadi ketika seseorang itu Membaca La-Ila-Ila-Ila-Allah Itu ada Dua rumput Yang pertama Meniadakan Dan yang terbuah Menentangkan Namanya La-Nafiyyuh Nilcins Yaitu La yang untuk Meniadakan Sesuatu jenis Yang La itu Seperti Amal Inna Begitu Ya Malu Amal La-Inna La itu Seperti Kalimat Inna Inna itu Harput Taukit Gitu loh Jadi setelah La Itu Barisnya Di atas La-Ila-Ha Gitu Kenapa Karena La itu La-Nafiyyuh Itu Adalah Nilcins Dia Beramal Seperti Amalan Inna Lalu La-Ila-Ha Jadi Tidak La-Ila-Ha Laitu Gitu La-Ila-Ha Apa maknanya Adalah An-Nafiyyuh Meniadakan La-Ila-Ha Tidak ada Tuhan Ditiadakan Ada Tapi Ditiadakan Gitu loh Ini Tuhan Ini Tuhan Ini Tuhan Ini Tuhan Sehingga Tuhan itu Bisa Didefinisikan Apakah Tuhan Tuhan itu Kalau Allah Tidak bisa Didefinisikan Karena Sempurna Tapi kalau Tuhan Tuhan itu Adalah Sesuatu Yang Diperlukan Sehingga Sehingga Orang tersebut Dikuasai Oleh Sesuatu Itu Upamanya Kita Handa Menghujung Dalam Berdagang Handa Menghujung Dalam Berdagang Kemudian Dia Dikuasai Oleh Perdagangan Itu Dikuasai Oleh Perdagangan Perniagaan Maka Itulah Tuhan Jadi Baiknya Tuhan itu Ada orang Yang kadang-kadang Baik Bintong Bunuh Tangkis Tulang Sebelum Asal Bayang Banda Rami Sampai Mabrik Sampai Ngalih Nisahkan Isah Ia Ketika itu Ingin Main Winton Dan Ia Dikuasai Memerlukan Winton Perkul sekali Karena Yang memberikan Kesenangan Nah Seperti itu Jadi Ketika itu Olahraga Menjadi Tuhan Jadi Tuhan itu Banyak Ada orang Berdagang Bisa jadi Tuhan Bintong Bintong Bisa jadi Karena Dia Dikuasai Bahkan Bukan hanya Kadang-ingat Lawan Allah Tahala Lawan Binti Kadang-ingat Bintinya Badminton Bintang-ingat Sudah Kecanduan Kalau Bahasa Kitab Kecanduan Orang Mau Makan Tuhan Terus Semalam Terakhir Keluar Keluar Masjidnya Di Belabang Itu Penguangan Manggrip Binti Ada Jauh Naik Orang Jadi Cari Ibu Ibu Lihat Dibagi Orang Keluar Waktu Laki Mengambili Bani Halus-halus Dipindah Supaya Nanti Meneraka Kemudian Tumpuk Lalu dipindah Sampai Bebanyak Sampai Maghrib Sampai Mbak Isha Meliaknya Keraja Mbak Segampang Orang Kita Mbak Dia Tawa Jadi Ketika Itu Sampai Di Maghrib Maka Pertanian Itu Menjadi Pengharga Itu Maksudnya Itu Nah Kita Meliak Kita Kita Enggak Seperti Itu Kadang Kita Main Badminton Dikuasai Badminton Berdagang Kadang Dikuasai Oleh Perdagang Karena Itu Tidak Dikkat Apa-apa Atau Yang lain-lain Menggadu Anak Itu Ibu 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 Jadi Kita Harus Mengatur Segembikian Rupa Sehingga Jangan Sampai Anak Kita Melalaikan Kita Untuk Sebah Yang Itu Itu Anak Jadi Tuhan Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Melatonakan Sholat Tuhun Padahal Waktu itu Anak Kita Ada Di Tangan Kita Ya Bagaimana Caranya Apakah Abahnya Suruh Boleh Ataupun Tetangga Pasti Mau Tetangga 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 Lalu Bawa Tentu Pasti Mau Tapi Karena Dikuasai oleh Anak Bayi Yang Masih Kecil Itu Lalu Ia Jadi Tuhan Anak Itu Jadi Tuhan Jadi Banyak Tuhan Banyak Jadi Tuka Bagaimana Dibuat Buka Bagaimana Duhur Bagaimana Duhur 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 Bagaimana Duhur Bagaimana Itu Namanya Apa Tukang Itu Jadi Buka Lalu Pemahamannya Itu Tidak Ilaha Lalu Itu Kita Tidak 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 Tuhan Tuhan Tidak Yang Banyak Itu Kita Ilangkan Meniadakan Namanya Anak Yom Gitu Jadi Kayak Apapun Apa Namanya Pekerjaan Itu Menghasilkan Uang Yang Banyak Tidak 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 Ia Diadakan Lalu Apa Al-Iqba Al-Iqba Itu Maknanya Apa Memutuskan Menetapkan Illa Allah Yang Menjadi Tuhan Itu Adalah Allah Jadi Kita Ini Allah Yang Memuasai Kita Allah Yang Kita Perlukan Kenapa Karena Allah Adalah Maha Sempurna Maha Sempurna Allah Itu Lalu Kita Tetapkan Allah Yang Menjadi Tuhan Jadi Artinya Apa Kalau Berpikir Semintas Semua Menyebedakan Waktu Banyak Banyak Selawang Tapi Karena Ini Tidak Pergagangan Itu Menjadikan Dan Gandum Jadi Tuhan Tutup Tutup Apa Namanya Atau Point Diselesaikan Ada Yang Di Dalam Sudah Yang Di Luar Mau Masuk Karena Kawan Di Arab Seperti itu Jadi Yang Di Dalam Selesai Keluar Itu Nanti Pintunya Masing-masing Ada Itu Keluar Jadi Begitu Nanti Ada Habis Sudah Biasanya Seperti Jam Itu Kalau Pian Demek Geluluk Suara Memik Seperti 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 Jam Sebelum Ada Itu Dibunyikan Supaya Tutup 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 Tetap Tutup Yang Di Dalam Selesaikan Yang Di Luar Jadi Akhirnya Kita Ini Baik Kalau Tentuk Kan Atau Berurusan Lawan Kantor Apa Saja Itu Karena Mau Peparan Lawan Orang Sementian Jadi Sebaiknya Kainai Mas Sembah Yang Mas Sembah Yang Itu Hanya Apa Namanya Hanya Kita Berurusan Inilah Baik Jadi Seperti Itu Jadi Mampu Untuk Menghilangkan Semua Tuhan Itu Ya Kalau Dimunculkan Hanya Satu Allah Saja Ilah Allah Jadi Nanti Kita Tidak Persoalan Cara Baca 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 Biasa Ajar Lailaha Ilallah Wadaulah Syari Alam Lahu Hukuku Wala Alhamdul Wala Kulisya Yikudir Beri yang Panjang Itu Lailaha Ilallah Bapaknya Wala Na'budu Illa Iyah Lahu Nikmat Wala Ufadu Wala Tana Ufasan Jadi Tidak Tidak Dijadikan Nanti Ucapan Lailaha Ilallah Itu Sesuatu Bacaan Yang Bisa Mententeramkan Hati Ada Banyak Orang Membaca Tahlil Itu Hanya Untuk Mententeramkan Hati Lailaha Ilallah Berapa Kalimantan 10 Selaksa Harus Sedikit Selaksa Selaksa Nah Kalau Kira Satu Selaksa 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 Pagi 100 Suri 100 Walaupun Menyedak 130 Selaksa Selalau Ini Ada Jangan Lebih Tidak Ada Tuntunan Apa Aku Kau 200 Iya Tapi Tuntunan Tidak Ada Lalu Ada Orang Yang Lebih Menekankan Kepada Rasa Jadi Ketika Beragama Lebih Menekankan Pada Rasa Kalau Di Alimut Itu Ada Namanya Aliran Jauh Padahal Bukan Jauh Jauh Jadi Bukan Jauh Itu Bojok Kalau Bojok Menekankan Subayang Bagus Itu Aliran Jauh 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 Rasa Jadi Menekankan Pada Rasa La Ilaha 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 Sebenarnya Baru Berubah Ilaha 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 Tidak 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 Seperti Itu Tidak 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 Seperti Itu Tapi Berikan Lebih Menginginkan Itu Rasa Ilaha Ilaha Bergerak Lalu Kemudian Berikutnya Allah 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 Yang terakhir Apa Bu 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 Tapi Bu Disitu Maksudnya La Ilaha Ilaha Allah Bu Jadi Bukan Butok Baik Cuma Disimpan Itu Jadi Menurut Mereka Bukan Sudah Dipacar Tapi Disimpan Yang keluar Karena Ingin Merasakan Apa Namanya Ibarat Merokok Itu Merokoknya Tidak Habis Nikmatnya Hujanan Merokok Tidak Habis Jadi Ruk Ruk Menurut Menurut Jawa Soekarno Menurut Islam Sontol Itu Jawa Soekarno Tapi Orang Kata Orang Keyakintan Pak Yaya Itu Urusan Orang Urusan Orang Tapi Kita Tidak Menikuti Itu Kata Mereka Menekankan Akhir Di Sholat Kerjakan Orang Sholat Untuk Mengingat Kalau Sudah Mengingat Allah Tidak Perlu Sholat Kata Tujuan Orang Semahiyah Itu Adalah Mengingat Allah Kalau Sudah Mengingat Allah Yang Buat Apa Semahiyah Itu Lupa Takut Ya Membuat Kenapa Tujuan Semahiyah Lupa Allah Sendiri Merasakan Hakim Di Sholat Ditingkri Kerjakan Sholat Supaya Kamu Bisa Mengingat Kulah Kalau Sudah Mengingat Allah Buat Apa Semahiyah Kalau Kita Bagaimana Rasulullah Ternyata Rasulullah Itu Semahiyah Bola Masjid Semahiyah Tidak Ada Keterangan Rasulullah Itu Sebagai Rasul Kemudian Boleh Semahiyah Tata Faktor Odama Sampai Kedua Kaki Rasulullah Itu Sampai Bengkak Kenapa Jadi Bengkak Ya Kalau Awas Berdiri Kalau Tadi Banyak Bacara Berapa Ayat Ada Dibilangkan Wah Wajid Berarti Sakit Berapa Berapa Ayat Malah Kalau Subuh Biasanya Sampai Habis Surat Apa Namanya Surat Al-Jurah Itu Sampai Habis Tuh Bisa Kalau Subuh Minta Bapak Betis Ngalih Duduk Aja Merepot Atau Bawa Kursi Kan Begitu Karena Gita Kalau Sudah Subuh Itu Memang Disunahkan Ayatnya Itu Panjang Bahkan Abu Bakar Itu Parak Om Matahari Terbit Jadi Otomatis Kalau Atas Mayang Isret Kada Kelawat Kada Lawas Duduk Sudah Amis Rok Jadi Ayatnya Panjang Bagian Tuhan Tuhan Apa Ya Duduk Bawa Kursi Atau Kalau Bawa Kursi Duduk Kebawah Kenapa Harinya Kan Kita Boleh Duduk Kebawah Ketika Imam B Handa Rokok Kalau Bisa Berdiri Untuk Rokok Ya Berdiri Kemudian Rokok Kalau Tidak Bisa Sudah Duduk Itu Sholat Seperti Itu Jadi Kita Nyalakan Karena Sunah Seperti Itu Terimakasih Berulangi Faruk Kenul Awalu Rukun yang Pertama Adalah Anabiyu La'ilaha Menghilangkan Seluruh Tuhan Tuhan Yang Seperti Tadi Kan Banyak Tuhan Masing-masing Masing-masing Ada Disibukan Masing-masing Ada Tidur Jadi Tuhan Ada Masak Jadi Tuhan Tau Dih Bu Bu Di Para Tuh Menang Panci Dan Tuhan Sebelumnya Ataupun Sesudah Tuhan Tuhan Jangan-jangan Panci Jadi Tuhan Bermasak Itu Jadi Tuhan Seperti Itu Kecuali Kau Memang Dasar Lapar Banang Ada Hadis Menyatakan Apabila Kita Datang Ke rumah Masakan Itu Sudah Siap Perut Lapar Banang Ayo Makan Dorot Daripada Nanti Waktu Sembahian Ingat Makan Makan Tapi Kalau Kita Enggak Kita Tidak Sampai Tapi Satu Saat Bisa Jorok Pernah Yuh Salah Guad Sudah Di Masjid Akjiyah Bah Paruh Dia bilang Eh Si Yastu Anu Makan Lontok Sepetingannya Ya kan Sepeting Bukan Anak Lekor Jadi Pak Polines Awal Keluar Palung Nah Ini Kalau Kubiarkannya Tanpa Kanan Tau Lu Turun Makan Soalnya Apa Itu Itu Hati-hati Hujur Artinya Jangan Sampai Lapar Terpengaruh Oleh Sembahan 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 Yang tadi itu Sembahan Sembahan Ada orang yang mengira Bahwa kuburan itu Orang yang mati Di dalam kuburan itu Bisa memberikan Kemanfaatan Bagi orang yang sudah Meninggal Eh Bagi orang yang Masih hidup Bagi orang yang Jadi ada yang memahami Ketika kita Sel Tentang Kesirikan Orang ke kubur Itu Rata-rata Bahwa Akhirannya Ya Duit Jadi Berdoa Di sebuah kubur Masalah Kuburan Yang dianggap Wali Itu Maksudnya Begantian Begantian Lalu Disitu Ada kotak Balaupun Saya Tidak Mengatakan Isi kotak Itu Kedada Tapi Karena Orang-orang Minta Diberikan Tempat Khusus Ya Tentu Ada Kudur Dijagai Pula Kotaknya Kedada Menjagai Kedada Itu Masih Mendingan Jual Apa Jawabannya Orang-orang Artinya Orang Yang Mati Dianggap Wali Itu Bisa Mendatang Kampulkan Kepada Orang Yang Hidup Jadi Kalau Kita Menuju Ke Astabun Ada Orang Kita Minta Jalan Itu Artinya Apa Beliau Yang Meninggal Dunia Itu Mampu Untuk Memberikan Kemanfaatan Yang Hidup Itu Kemahamannya Apa Kenapa Jadi Jauh Seperti Itu Jauhnya Seperti Itu Orang Yang Mati Tahu Memberikan Manfaat Jadi Kita Itu Wajib Membatalkan Menghilangkan Semua Bentuk Kesirikan Contoh Kita Apa Kesirikan Teman Bapaknya Hari Hujan Orang Hari Hujan Itu Mestinya Ya Pihal Hujan Itu Urusan Allah Yang Mau Hujan Urusan Kita Kalau Ngin Kemas Sikit Ya Diturunkan Mobilnya Oh Mobil Turunkan Motornya Dan Kelubu Ini Kelubu Ditaruh Terlalu Hujan Tidak 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 Sikit Padahal Tidak Isi Motor Jadi Hati-hati Kita Isi Motor Tidak Ada Alasan Untuk Kemas Sikit Tapi Orang Salam Salam Orang Ada Selama Di Majjiti Itu Malam Makan Mungkin Hujan Seperti Itu Kadang Detak Menurut Tapi Tidak 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 Sakal Ini Ya Motor Ibang Tidak Berarti Bukannya Sampai Bukan Sampai Motornya Gak Nebang Artinya Bahwa Ketika Turun Tidak Ada Alasan Hujan Karena Isi Mobil Kalau Bisa Sebena Motor Ya Cis Hujan Tidak Begitu Kalau Parang Parang Pake Tayuk Tidak Jangan Lalu Kami Ngatakan Wah Hujan Bapak Kadang Ada lagi Orang Memangkan Hari ini Itu 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 Jadi Itu Juga Disirikan Kenapa Menyalahkan Allah Berarti Allah Tidak Sampurna Kita Jangan Jangan Sampai Kita Su'ubdon Jelek Sangka Kepada Allah Jangan Ia Makun Sakit Apa Dosa Kuk Kenapa Dosa Kuk Bisa Sabar Bisa Orang Isi Dosa Tapa Botoran Ya Setiap Sakit Itu Bukan Karena Ia Dosa Sakit Itu Mungkin Ujian Dari Kita Uji Kita Oh Bapak Nya Begitu Supaya Kita Tidak Salah Paham Kepada Allah Oh Ternyata Sakit Itu Bagus Lalu Gawa Istirahat Di Rumah Selawasan Ini Bara Mana Jadi Kita Mengambil Kemanfaatan Jadi Tidak Sampai Ketika Su'ubdon Gue Sudah Siring Sudah Siring Banyaknya Orang Ada Ada Yang 10 Menter Ada Yang 2 Menter Seorang Cuma Duit Kita Deden Kenapa Maka Allah Kena Memberi Duit Bagi Allah Nampok Ya Tidak Ada Kalau Ketentuannya Kita Itu Kalau Ada Sedikit Sedikit Membuat Aku Kena Semeter 5 Ribu Apa Dikira Yang Orang Bawa 10 Meter 8 Juta Lima Ratun Itu Lebih Baik Daripada Yang 5 Ribu Tentu Mas Kalau 5 Rimbun Tidak Ada Angka Hari Itu Sisa 5 Rimbun Tidak Padahal 4 Tidak Makanya Sebagai Tabel Mas Tidak Boleh Memilah Alhamdulillah 5 Rimbun Terus Dicatat Dibu Pukul Angkat Kejajah Tidak Boleh Kita Hargain Jangan Yang 5 Rimbun Itu Akan Menjadi Dan Punya Nilai Berdaya Lebih Tinggi Jangan Yang 10 Meter 20 Meter Itu Hanya Maaf Kemudian Ada Keinginan Untuk Dan Sebagainya Mungkin Kita Tidak Diukur Sebanyak Apa Allah Memberikan Nikmat Jangan Kita Bukan Ukuran Banyak Atau Tidak Kalau Banyak Ya Banyak Masa Makanya Allah Tidak Senang Kalau Ada Anodya Kita Seberatan Dia Untuk Menyelesaikan WC Ini Masing-masing Berwakaf 100 Ribu Masing-masing 100 Ribu Ditentukan Apakah Kemudian Orang Berisi Duit 1 Milian 100 Ribu Berisi Duit 100 Ribu Banyak Mana Pahalanya Para Sembilian Dengan Sejuta Tentu Saja Yang Sejuta Itu Mampu 10 Persen Oke Kembali Jadi Ketika Seseorang Yang Mengucapkan La Ilaha Harus Mampu Meniadakan Seluruh Yang Berbau Kesirikan Ilaha Allah Yang Bukuh Atau Yang Tadi 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 Sembahan Sembahan Nomor Satu Sembahan Itulah Yang Menjadi Ukuran Utama Berapa menit lagi Pak? 52 Sampai Satu Satu Menit Jadi Sekalian Ketika Seseorang Acahkan La Ilaha Ilallah Seperti Itu Jadi Mampu Untuk Menghilangkan Seluruh Bentuk Bentuk Kesirikan Sekecil Kecil Dan Kesirikan Seperti Apa? Semua Kita Berjalan Di Atas Pohon Yang Kita Di Waktu Malam Gelap Kurita Kecil Kecil Sekali Artinya Bagaimana Kita Mampu Untuk Mengabdikan Diri Hanya Kepada Allah Semata Itu Yang Kita Ingin Kan Bahas Bahasanya Kemudian Masing-masing Ada Yang Mampu Yang Tidak Ya Kita Semua Adalah Bersungguh Untuk Yang Kesana Jadi Kualitas Dalam Ibadah Kita Itu Memang Seperti Itu Demikian Yang Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Kita Sedikit Memahami Tentang Makna La Ilaha Ilallah Adhan Allah Wa Ya Bu Ajma'i Subhan Allah Wa Bih Tidak Ashab Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Warahmatullahi